Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Pemirsa yang dirahmati Allah Rasulullah s.a.w. telah memprediksi Ya tentunya dengan wahyu beliau Beliau memberitahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang Dan ini termasuk salah satu mujizat beliau S.a.w. Beliau bersabda dalam hadis Yang sahih Bahwa Akan datang kepada Manusia sebuah masa Dimana manusia berebut Untuk mencari dunia sebanyak-banyaknya Namun tidak memperhatikan Aspek halal dan haramnya Sebagaimana hadis yang Direwatkan dari beliau Rasulullah s.a.w. bersabda Ya ti'alannasi zamanun La yubalil mar'u Ma akhada Aminal halal Aminal haram Rasulullah bersabda Akan datang suatu masa kepada manusia Manusia ini umum Termasuk Orang-orang Islam Bukan hanya Non-muslim Namun akan datang kepada manusia Berarti kepada kaum muslimin juga Suatu zaman Suatu masa Dimana Orang itu tidak memperhatikan lagi Ketika dia mencari harta Ketika dia berbisnis Ketika dia bekerja Ketika dia mencari Kehidupan yang dia inginkan Kemakmuran yang dia inginkan Kesenangan yang dia Inginkan Dia tidak memperhatikan lagi Aminal halal Aminal haram Manusia nanti di satu zaman Akan berlomba mencari harta Namun tidak memperhatikan lagi Apakah harta yang dia peroleh itu Halal Ataukah haram Apakah diperoleh dengan cara yang benar Maupun yang melanggar syariah Hadis ini sahih Diratkan oleh Imam Bukhari Imam An-Nasai Dan yang lainnya dari Sahabat Abu Hurairah Radiyallahu anhu wardah Pemirsa yang dirahmati Allah Kaum muslimin dan muslimat Hadis ini adalah merupakan Sebuah peringatan buat kita Sebagai seorang muslim Sebagai seorang mu'min Bahwa benar Kita disuruh Untuk Mencari dunia Dan Tidak boleh kita melupakannya Karena kita hidup di dunia Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wabtagi Fima atakallah Darul akhirah Wala tansanasi baka Minat dunia Dan Carilah Apa yang Allah berikan Untuk kalian Yang Allah sediakan Allah sediakan untuk kalian Dari kenimatan akhirat Namun jangan lupa Kalian juga harus cari dunia Wala tansanasi baka Minat dunia Kita disuruh Untuk mencari Kehidupan akhirat Jelas Itu nomor satu Allah dan Rasulnya Memerintahkan kita Untuk Mencari kehidupan Dan kenikmatan Di akhirat kelak Karena Kehidupan akhirat Adalah kehidupan yang Sebenarnya Kehidupan yang Abadi Yang tidak ada Akhirnya Barang siapa yang mendapatkan Kenikmatan di akhirat Dia masuk surga Dia selamat dari Api neraka Sungguh sebuah kemenangan Yang luar biasa Barang siapa yang Dijauhkan dari Apa neraka Dan dimasukkan ke dalam Surga Sungguh dia adalah Orang yang menang Dialah sang Pemenang Kenapa? Karena itulah Kebahagiaan Hakiki Namun kita juga Tetap disuruh Untuk mencari kehidupan Dunia Karena kita hidup di dunia Tidak mungkin Kita hanya mencari Akhirat saja Menterlantarkan Anak istri kita Menterlantarkan Keluarga kita Kita rajin ibadah Solat tahajud Setiap malam Puasa Senin kemis Bahkan mungkin dia Puasa daud Sehari puasa Sehari tidak Namun tidak bekerja Malas-malasan Anak istrinya terlantar Ini bukanlah orang yang baik Karena apa? Dia melalekan Kewajibannya Bahkan dia berdosa Namun ketika kita Mencari dunia Mencari rezeki Di dunia ini Harus hati-hati Seorang yang Bertakwa kepada Allah SWT Ketika berjalan Di muka bumi ini adalah Seperti orang yang berjalan Di tempat yang dipenuhi Dengan Onak dan duri Dimana Di setiap langkahnya Bisa saja dia Tertusuk duri Jadi dia harus Hati-hati benar Jangan sampai Tertusuk dan terjerumus Kedalam Hal-hal yang Dilarang oleh Allah SWT Jangan sampai dalam Bisnis dia Masuk harta haram Jangan sampai Ketika dia berdagang Ketika dia Berbisnis Dia terjerumus Kedalam transaktif Terasaktif yang Haram Seperti riba Kemudian ada Qimar Perjudian Dan Gharar Disitu ada Unsur penipuan Dan sejelisnya Sehingga kita harus Hati-hati Jangan sampai terkena Apa yang disabdakan Rasulullah SAW Dimana nanti Akan datang Suatu zaman Ya ti'alan nasi Zamanun La yubadil mar'u Ma akhada Aminal halal Aminal haram Akan datang Suatu masa Dimana orang Tidak mempedulikan Lagi ketika Dia mencari harta Apakah itu Harta halal Apa itu Harta haram Tidak peduli Yang penting Kaya Yang penting Sukses Yang penting Maju Kesuksesan di dunia Kekayaan di dunia Tidak akan ada artinya Kalau dia peroleh Dengan cara yang tidak benar Kalau dia peroleh Dengan cara yang Melanggar syariah Dan yang jelas Tidak akan barokah Harta yang dia miliki Tidak akan berkah Kaya sesaat Tapi mungkin suatu saat Dia akan tertimpa musibah Mungkin Keluarganya Berantakan Anaknya menjadi korban Narkoba Istrinya mungkin selingkuh Ya Karyawan-karyawannya Berkhianat Dalam sekejap bisa aja Harta dia itu Hansur dan minasa Oleh karena itu Hati-hatilah kita dalam mencari harta Cari harta sebanyak-banyaknya Berusahalah semaksimal mungkin Tapi harus Harus benar-benar Hati-hati Harus benar-benar Memilih Mana yang terbaik Mana yang Paling barokah Itulah yang Kita Pilih dan kita usahakan Oleh karena itu Mudah-mudahan Allah SWT Dalam memberikan kepada kita Kemampuan Dalam memilih harta Selektif Dalam berbisnis Selektif Dalam Mencari penghasilan Dalam bekerja Jangan sampai Harta yang kita miliki Dan kita dapatkan adalah Dari hasil yang Yang haram Karena itu Sifatnya orang kafir Orang kafir gak peduli Mau halal Mau haram Yang penting Sukses Ya Bahkan kadang-kadang Peraturan-peraturan pun Akan dia langgar Hukum pun akan dia beli Yang penting dia Bisa memenangkan Apa Persaingan Bisnisnya Dia bisa Mengalahkan Para Pesaingnya Dan dia menjadi Yang terkaya Yang terhebat Yang terluas Jaringannya Ya Jangan sampai seperti itu Islam Tidak menghalalkan Segala cara Boleh kita Ber Bisnis yang Semaksimal mungkin Kita berusaha Yang semaksimal mungkin Tapi jangan sampai Kita terjerumus Kedalam bisnis Yang Terlarang Cara mencari harta Yang tidak dihalalkan oleh Allah SWT Ya Itu yang bisa kita bahas Pada pertemuan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Billahi taufiq walidayah Wasallahu ala nabiyini muhammad Wa ala alihi Wasahbihi ajma'in